Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Fiyo Savi Tabrian jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi konten terbaru dari resa jeniponto ini dari official channel Youtubenya resa sendiri ya resa 1310 official jadi barusan itu barusan yang merilis live performance nya resa di epic 2 white sandwich P2 dan ini katanya mendadak sih mungkin waktu pas itu resa kayak cuman jalan-jalan doang ke sana terus tiba-tiba kayak ditarik sama yang di cafe beetsnya itu buat nyanyi bareng sama mereka mungkin ya aku rasa sih kayak gitu jadi disini bocorannya resa akan menjadikan dua lagu tapi kira-kira lagu apa aja nih karena nggak dikasih tahu nih resa mau nyanyi lagu apa aja jadi kalau misalkan jadi kalau gitu kita langsung saja ya karena aku kalau gitu juga sudah penasaran sih ya Hai 321 go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Oke ini dia ya Live performance dadaka sih Lebih tepatnya White sandwich pick 2 Cek cek Mic cek 1 Kira-kira lagu-lagu Apa nih yang bakal dibapak sama Reza Reza lagu pertama ya Oke masih tes Musik tes vokal dulu Oh Dari nadanya Sepertinya familiar Kayaknya tanpa Batas waktu nih Gila sih Aku suka sama lagu ini Candu Sering ngedenger Reza bawain lagu Jadi berasa candu sendiri sama lagunya Nah itu dia benar ternyata Oh ini suasana Di pantai pik itu ya Kayaknya ini merekam sekaligus Perjalanan waktu pas Reza Pertama kali datang Nyampe ke Jakarta sih ya Aku rasa Maksudnya di video ini Enak banget Sumpah ya ampun Mulus banget ya Allah Waduh enak banget Oh Ini kayaknya waktu pas pertama kali Reza Sampai di Jakarta Sampai di bandara Sparohata Ya sama-sama Seperti yang aku bilang Benar kan Reza itu Dia kalau misalkan Nyanyi Kayak begini tuh Apalagi di cafe Pasti enak banget Pasti enak banget Sampai-sampai yang Lagi di cafe itu Serasa kayak dengerin Apa ya Kaset ya Serasa dengerin Versi recording gitu Oh ini Ini waktu pas Reza Pertama kali naik M.A.T Sama bapaknya Dia yang ini Wah enak banget Sumpah Oh Mulus banget Jadi ini tuh Sebenernya lebih kayak Apa ya Lebih kayak Performasnya Reza Live performance Tapi di video ini tuh Berasa kayak Disambung-sambungin Atau disatuin Sama video Pas perjalanan Reza Pertama kali sampe di Jakarta Pertama kali Rasanya naik MRT Terus Pertama kali Banyak lah pokoknya Di vlog-vlognya Reza gitu ya Perjalanannya Duh Duh Kalau aku tebak Aduh enak banget Aduh enak banget Suatu anugerah Suatu anugerah buat Reza Punya suara yang Kalau tiap nyanyi itu Pasti selalu enak Gak pernah gak enak gitu Semuanya dilibas Sama Reza ya Lagu pop Dangdut Melayu Slow rock Semua dilibas Sama Reza Oh my god Oh my god Banget Ini tadi sosana Di kafenya ya Wow Gila Geledek banget Sumpah parah Satu lagi Kayaknya lagu Yang bikin Reza terkenal Apa nih kayaknya Gue suruh Penghujung Aku mau memperkenalkan Teman saya Ini Reza Ya Betulkan hari ini Launching single terbaru Oh sekaligus promosi juga Oke oke Promosi Ibu Ban Cinta 2 ya Tuh kan bener Bintang kehidupan sih kayaknya Oke Reza Nyanyin terus Bintang kehidupan Tuh kan bener Kalau misalkan Dia bawain lagu Almarhuman Nikardilla Pasti pada ngeh Oh itu ya Reza ya Reza yang suaranya mirip Sama Nikardilla Pasti pada ngeh Tapi karena tadi Nggak ngebawain lagunya Almarhumat Jadi kayak Langsung masih bengong gitu Disuit-suitin Ini mah legend banget Yang apa lagunya Kalian yang sama-sama ya Iya Iya Wow padanya di barat dong Itu semuanya kayaknya Oke semuanya siap-siap Untuk bagian korus ya Ini bagian korus Lalu Lebih yahud Biasanya Lebih aduhai Biasanya tuh Bagian korusnya ya Siap-siap nih Gila 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 Siap-siap nanti Siap-siap nanti tuh ya Buat lengkingannya nanti Lagu legendaris Lagu legendaris Dibawakan oleh orang yang bakal jadi legendaris juga Dibawakan oleh orang yang bakal jadi legendaris juga Dibawakan oleh orang yang bakal jadi legendaris juga Langsung tuh semua di cafe yang disana makan berasa capnotis Berasa balik ke tahun jaman-jaman 80 atau 70-90an sih tuh kayaknya Karena jaman-jaman emasnya lagu itu kan tahun 80-90 ya Kalau gak salah jaman-jaman emas lagu ini gitu Gila sih gila, gila Pas banget sih, ini liriknya malam-malam aku sendiri Pas banget dia kenyanyiinnya live malam juga gitu di sebuah cafe di peak gitu kan Jadi berasa kayak, aduh relate banget gitu ya Maksudnya sama pas banget dia nyanyinya gitu ya Timingnya gila Wah lengkingan-lengkingan Lengkingan maut Sudah kali lagi Sudah kali lagi Bodu buset Kewa Wah Bener-bener nyanyinya dari hati banget ini Resa ya Dan juga Resa sekarang udah sering banyak udah pintar nge-improve ya Udah sering banyak tuh improvisasi dari Resa di bagian nada-nada tertentu Di lagu yang sering dia bawain gitu Semua kemajuan sih kalo kata aku banyak di-improve sama Resanya ya Gila-gila Sama-sama Resa Kita doakan sedia semoga semuanya baik-baik saja Sukses terus buat Resa Mungkin segitu disini reaksi aku untuk Resa live Dadakan di White Sand Beach Peak 2 Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share dan juga subscribe Kalo misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini Jadi terima kasih dan salam leho